Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again The Sky Supreme Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini Puking Kuan menjadi sangat kaget saat menatap Tanyun Lalu dia berkata Kamu bucah sialan, ternyata masih hidup Tanyun berkata Aku tidak akan pernah mati sebelum bisa menghabisimu Kera tua cepat serang dia Begitu kata-kata itu terdengar Kera iblis tiba-tiba melompat Dan tubuhnya melonjak setinggi ratusan kaki Telapak tangan kera iblis dipenuhi dengan kekuatan spiritual beratribut guntur Kera iblis melesatkan telapak tangannya Ke arah Wuking Kuan yang masih terdiam di tempat Telapak tangan kera iblis mengenai tubuh Wuking Kuan yang berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama Tubuh Wuking Kuan menjadi hancur berkeping-keping Jiwa Wuking Kuan berkata Tanyun, ku mohon lepaskan aku Tolong jangan habisi aku Tanyun berkata Jika aku tidak menghabisimu Mungkin kamu akan mengirim seseorang Untuk menghabisiku di masa depan Tanyun menyeringai dan berkata lagi Sejujurnya Teknik yang Zian gunakan adalah teknik dariku Kamu tidak tahu diri Kamu melukai Zian Hanya untuk mendapatkan teknik milikku Dasar binatang tua Sialan Kera tua habisi dia Tiba-tiba Ada sebuah suara yang terdengar Monyet Sialan Lepaskan tetua ke-26 Pada saat ini Seorang lelaki tua berusia 80 tahun Muncul dengan niat membunuh yang memenuhi tubuhnya Orang itu melepaskan aura alam jiwa ilahi tingkat ke-5 Dan berkata Hewan Sialan Kamu mencari kematian Nama orang itu adalah Konggao Xiang Tetua ke-25 divisi 5 jiwa gerbang abadi Dia memiliki hubungan yang mendalam Dengan Wu King Kuan Niat dia datang ingin mengobrol dengan Wu King Kuan Tetapi justru dia melihat kera iblis Wu King Kuan berkata Senior Kong selamatkan aku Konggao Xiang berkata Junior King Kuan jangan takut Setelah Konggao Xiang berkata Sebuah pedang terbang keluar dari tangannya Pedang terbang itu memancarkan kekuatan spiritual emas dan api Yang sangat kuat Konggao Xiang mengayunkan pedangnya Dan sebuah cahaya pedang melesat ke arah Tan Yun Setiap kali cahaya pedang melintas Ruang di sekitarnya menjadi bergetar Tan Yun berkata Kera tua cepat habisi mereka berdua Kera iblis menjawab Baik tuan Setelah itu kera iblis menghancurkan jiwa milik Wu King Kuan Kera iblis berkata lagi Tuan jangan khawatir Jika aku ada di sini Tidak akan ada yang bisa melukaimu Kera iblis memegang Tan Yun dengan tangan kirinya Dan tangan kanannya Memegang tongkat hitam sepanjang 100 kaki Kera iblis melesatkan tongkat miliknya ke arah cahaya pedang Suara ledakan yang keras mengguncang langit Konggao Xiang menjadi ketakutan Karena cahaya pedang miliknya Tiba-tiba menghilang Konggao Xiang berkata Sungguh monster yang sangat kuat Konggao Xiang melesat menjauh untuk melarikan diri Konggao Xiang sangat panik Satu serangan cahaya pedang miliknya Sudah cukup untuk menghabisi orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima Dan bisa menghabisi monster di periode awal tingkat keempat Tetapi pada saat ini Serangan cahaya pedang miliknya Dengan mudah dihancurkan Konggao Xiang tahu bahwa kera iblis Jauh lebih kuat dari dirinya sendiri Ketika Konggao Xiang terbang lebih dari seribu kaki jauhnya Dia berteriak Aku adalah tetua ke-25 Tolong aku Ada monster di sini Kera iblis melesat Dan melemparkan tongkat miliknya Yang membuat tubuh Konggao Xiang hancur seketika Jiwa milik Konggao Xiang keluar dari tubuhnya Kera iblis melambekan tangan kanannya Dan sebuah kekuatan spiritual Menghancurkan jiwa Konggao Xiang Tubuh kera iblis melonjak setinggi seribu kaki Tongkat miliknya juga memanjang menjadi 300 kaki Setelah itu Kera iblis melesat dengan cepat Ke arah istana milik Wu King Kuan Dalam sekejap Istana milik Wu King Kuan menjadi hancur Tanyun melambekan tangan kanannya Dan segera Nyala api ungu setinggi 200 kaki Membakar istana milik Wu King Kuan Hal ini bertujuan Untuk menghapus nafas milik Tanyun Dan kera iblis Supaya tidak dapat dilacak Tanyun mengambil cincin kyangkun milik Konggao Xiang Yang jatuh di tanah Tanyun juga mengambil cincin kyangkun milik Wu King Kuan Tanyun berdiri di pundak kera iblis Dia segera mengenakan jubah dingin nafas kura-kura Dan berkata Kera tua cepat pergi dari sini Dan jangan meninggalkan jejak apapun Tanyun khawatir Bahwa teriakan minta tolong Konggao Xiang Sebelum kematiannya Akan membuat orang yang lebih kuat datang ke tempat ini Tanyun memiliki kera iblis Bahkan jika Tanyun dikepung oleh kepala Dan semua tetua divisi lima jiwa gerbang abadi Tanyun akan tetap bisa melarikan diri Tanyun hanya khawatir Jika orang lain tahu Bahwa dirinya memiliki kera iblis Jika itu terjadi Kemungkinan Orang-orang kuat dari divisi lima jiwa gerbang suci Bisa mencarinya Kera iblis melesat dengan sangat cepat Menuju gerbang gunung seratus ribu mil jauhnya Karena kera iblis sangat cepat Para murid di alam pemurian jiwa tidak bisa melihatnya Mereka hanya merasakan Sebuah angin yang melesat sangat cepat Setelah beberapa saat Seorang tetua Yang tadi mendengar suara Konggao Xiang Tetua itu bergegas menuju lembah milik Wu King Kuan Dia terkejut dan berkata Apa token identitas milik tetua ke-26 sudah hancur Itu artinya Dia sudah mati Kemudian dia menjadi lebih terkejut Karena melihat token identitas tetua ke-25 juga hancur Tetua itu berkata lagi Orang gila mana yang berani Menghabisi dua tetua divisi lima jiwa sekaligus Dua jam kemudian Di sebuah istana yang megah Kepala divisi lima jiwa gerbang abadi Yaitu Ding Shouyu Memanggil 24 tetua lainnya Ding Shouyu berkata Aku sangat kesal Dua jam yang lalu Dua tetua telah dihabisi Cepat katakan Siapa di antara kalian Yang melakukan hal itu Semua tetua berkata serempak Bawahan bersumpah demi surga Bukan kami yang melakukannya Mendengarkan hal itu Ding Shouyu berkata Baiklah Saat ini aku percaya pada kalian Kita harus mencari tahu Siapa yang menghabisi Wu King Kuan Dan Kong Gao Xiang Jika 8 divisi gerbang abadi lainnya Mengetahui bahwa ada seseorang yang menyelinap Dan menghabisi dua tetua Maka kita akan jadi bahan tertawaan Setelah para tetua menerima perintah Mereka semua bergegas meninggalkan Aula Dan pergi ke lembah milik Wu King Kuan Meskipun semua tetua telah melakukan hal yang terbaik Mereka tetap tidak menemukan jejak Atau napas yang ditinggal Oleh orang yang menghabisi Wu King Kuan dan Kong Gao Xiang Karena orang itu dapat secara diam-diam Memasuki alam rahasia divisi 5 jiwa Dan menghabisi dua tetua sekaligus Mereka menyimpulkan Bahwa orang itu Setidaknya di alam jiwa ilahi tingkat ke-6 Tiga hari kemudian Kabar mengenai kematian Wu King Kuan dan Kong Gao Xiang menyebar Delapan divisi lainnya Saling mencurigai satu sama lain Dalam tiga hari ini Puluhan ribu murid yang berada di bawah bimbingan Wu King Kuan dan Kong Gao Xiang Mereka menjadi khawatir Takut akan terjadi sesuatu pada mereka Pada saat ini Tan Yun berada di divisi jiwa binatang gerbang dalam Tepatnya di sebuah rumah gua Tan Yun mematahkan tangan dan kaki Wu Hong Wu Hong pernah menjadi kepala divisi jiwa binatang gerbang dalam Dan juga mantan guru Mumeng Yi Lebih dari tiga tahun yang lalu Jabatan Wu Hong diturunkan menjadi diaken oleh kepala sekte Wu Hong berkata Tan Yun tolong jangan habisi aku Aku tidak ingin mati Wu Hong menangis dan tubuhnya gemetar Tan Yun membungkuk dan mencekik leher Wu Hong dengan satu tangan Lalu mengangkatnya Tan Yun berkata Kamu adalah binatang rendahan Kamu memintamu Meng Yi menjadi muridmu Tetapi Kamu memberi putramu pil mimpi Dan meminta putramu menodai Mumeng Yi Jika aku tidak datang tepat waktu Wanitaku pasti sudah dinodai oleh putramu Saat kompetisi sembilan divisi gerbang dalam Jika putramu tidak menghabisi dirinya sendiri Kamu pasti sudah dihancurkan oleh kepala sekte Sebagai guru dari Mumeng Yi Kamu justru melakukan hal buruk seperti itu Kamu pantas mati sebanyak ribuan kali Wu Hong berkata Tan Yun kamu akan aku kutuk Cepat atau lambat kamu akan mati Tan Yun kamu telah menyinggung begitu banyak orang Sebenarnya aku tidak perlu mengutukmu Kamu pasti akan dihabisi oleh semua musuhmu Tan Yun meremukan mulut Wu Hong lalu berkata Jangan khawatir Selama aku masih ingin hidup Tidak akan ada orang yang bisa menghabisiku Aku akan menelanjangimu Dan menggantung mayatmu di puncak Sehingga semua orang bisa melihatnya Mendengarkan hal itu Wu Hong menjadi cemas dan berkata Tan Yun kamu benar-benar seperti iblis Tan Yun tiba-tiba memusatkan kekuatannya Dan menghancurkan tenggoraan Wu Hong Tan Yun melepas jubah Wu Hong Dan menggantung mayatnya di sebuah pohon di puncak Satu jam kemudian Tan Yun pergi Dan sampai di goa milik Murong Hong Murong Hong berkata Tidak jangan habisi aku Tan Yun aku mohon Setelah menghabisi Murong Hong Tan Yun keluar dari goa Sambil mengenakan jubah dingin napas kura-kura Pada awalnya Ketika Tan Yun dan Mumeng Yi Dalam perjalanan kembali ke sekte Dicegat oleh cucu Murong Hong Yaitu Murong Kun Murong Kun mencoba menodai Mumeng Yi Dan ingin menghabisi Tan Yun saat itu Kemudian Dalam uji coba di ngarai para dewa Tan Yun menghabisi Murong Kun Sekarang Tan Yun telah menghabisi Wu Hong dan Murong Hong Orang terakhir yang akan Tan Yun habisi Adalah kepala divisi jiwa suci gerbang dalam Yaitu Ling Wu Chang He Saat di gerbang luar Cucu Ling Wu Chang He Yaitu Ling Wu Chang Kong Mencari masalah dengan Tan Yun Dan akhirnya mati Setelah Tan Yun memasuki gerbang dalam Ling Wu Chang He Mengirim orang untuk menghabisi Tan Yun beberapa kali Hari ini Kera iblis sudah terbangun Jadi untuk menghabisi Ling Wu Chang He Sangatlah mudah Enam jam kemudian Sebuah jeritan Ling Wu Chang He Terdengar Setelah beberapa saat Jeritan itu menghilang Tan Yun melangkah keluar dari gua Ling Wu Chang He Dengan sedikit lega Tiga hari kemudian Para kepala divisi Dan semua murid gerbang dalam Mereka mengetahui tentang kematian Wu Hong Ling Wu Chang He Dan Murong Hong Ketiga orang itu terkenal di gerbang dalam Wu Hong pernah menjadi Kepala divisi jiwa binatang gerbang dalam Ling Wu Chang He Adalah kepala divisi jiwa suci gerbang dalam Murong Hong Dulunya adalah tetua kedua Dari divisi jiwa binatang Itu artinya Dalam beberapa hari ini Dua tetua divisi lima jiwa gerbang abadi Dan tiga orang pejabat dari gerbang dalam Meninggal secara tragis Kejadian itu membuat gempar gerbang dalam Dan gerbang abadi Ketika Dante Suang Song mengetahui kejadian itu Dia sangat marah Dan mengirim seseorang Untuk membantu dalam penyelidikan Dante Suang Song ingin membawa orang Yang telah membuat masalah itu ke pengadilan Pada saat ini Tan Yun telah kembali ke gerbang abadi Sebagai guru Sen Su Bing Tan Yun datang ke kantor pusat rumah lelang Dan mencari Dante Suong De Tan Yun ingin menanyakan benih api yang ia pesan Pada saat yang sama Di lembah berjasa divisi pil nomor 8 Mumengi dan Suezian tampak cemas Mereka menunggu Tan Yun kembali Ketika Mumengi dan Suezian Mendengar kabar bahwa dua tetua divisi lima jiwa gerbang abadi telah mati Kedua wanita itu sedikit ragu Bahwa yang melakukannya adalah Tan Yun Tetapi ketika Mumengi dan Suezian mengetahui Bahwa Wu Hong, Linggu Changhe, dan Murong Hong telah mati di gerbang dalam Mereka sangat yakin bahwa itu adalah ulah Tan Yun Gimana teman-teman episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kanjutannya Langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini Terima kasih